Tidak ada syahwat di dalam Islam, kecuali Allah juga beri solusi aliran-aliran apa, cara-cara untuk menyesainya dengan cara yang indah dan halal. Mau menyaksikan kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yahya izin bertanya, apa boleh mengkebiri orang tua sendiri yang suka berzina? Syukuran Bu Yahya atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik orang tua atau yang lainnya, mengkebiri bukan hukuman. Akan tapi jika orang punya hajat, Islam itu indah. Islam itu tidak menentang fitrah. Tidak dianjurkan kok untuk menghindari daripada zina, lalu kita minum obat biar impoten. Tidak diajarkan. Tapi indahnya Islam adalah, jika Anda punya syahwat, Allah telah menyiapkan untuk pelampiasan syahwat yang mulia. Yaitu pernikahan. Tidak perlu sampai melakukan yang demikian itu. Nah ini kalau Islam itu indah. Bayangkan hubungan suami istri terlihat sebagai pelampiasan syahwat. Tapi karena dilakukan dengan cara mulia, maka menjadi mulia. Lahir keturunan pun mulia. Jadi jika ada orang semacam itu adalah wajib bagi seorang anak untuk menikahkannya. Diberi yang halal. Bukan dikebiri. Tidak boleh mengebiri. Termasuk orang gila dan sebagainya, dikebiri tidak boleh. Karena bisa saja besok hari sehat, kemudian bagaimana dia akan menyatu. Dan dia tidak boleh. Kebiri adalah bukan hukuman yang diizinkan untuk orang berikutnya. Jadi tidak. Kalau ada ditegakkan hukum Islam, bukan dikebiri. Dikebiri tidak diperkenankan. Jadi apalagi seorang tua dan sebagainya. Dinikahkan. Kalau ada hukum Islam, ya dihukum. Misalnya hukum Islam, hukum campur dan sebagainya. Jika dia sebelum menikah, kalau sudah menikah berarti hukum racam dan sebagainya. Cuma karena hukum Islam mungkin tidak bisa ditegakkan di sebuah negeri. Karena aturannya bukan aturan ini, maka tetap kebiri tidak diperkenankan. Akan tetapi, solusi untuk menghentikan pelambiasan syahwat yang liar adalah dengan cara yang indah di dalam Islam. Namanya pernikahan. Tidak ada syahwat di dalam Islam. Kecuali Allah juga beri solusi aliran-aliran apa? Cara-cara untuk menisainya dengan cara yang indah dan halal. Yaitu pernikahan. Seperti itu. Allah alam sallam. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Salwa ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbam. Selamat menikmati. Selamat menikmati.